Jadi, yang kerennya itu, papa minum obat 12 butir sehari itu selama kurang lebih 10 tahun. Di luar 10 tahun yang sebelumnya, saya nggak tahu dia minum berapa banyak, mungkin dari 1, nambah 2, nambah 3, sampai jadi 4 setiap abis makannya, saya kurang paham karena saya belum kenal waktu itu. Nah, singkat cerita, papa itu setiap dites kadar gulanya, itu masih di atas 300. Jadi, seperti yang tadi dokter Bintang bilang, saya juga baru tahu, papa itu 5 tahun terakhir ini mulai kebas-kebas, tangan, ujung-ujung, kaki, jadi dia bilang kayak seolah-olah kayak mati rasa, dia bilang gitu. Nah, kita coba periksa India, check-up, segala macam. Per 4 bulan, papa itu rutin untuk lab, untuk gulanya. Tapi sampai kita keluarga berpikir, yaudah normalnya papa, yaudah antara 300 sampai 350, yaudah gulanya segitu gitu. Kalau kita jalan, kalau orang diabetes kan lemes ya, kalau si papa sih lemes, lebih pada lemes. Jadi, kita jalan berapa meter, dia pasti minta duduk. Pasti minta istirahat, gitu. Jadi, nggak pernah bisa jalan jauh. Nah, waktu saya coba kasih hidrogen, akhirnya karena dia berpikir, it's a simple ya, maksudnya ini air putih aja. Yaudah, papa coba deh, kan minum hidrogen atau nggak, tetap minumnya air putih gitu, setiap hari. Akhirnya dia coba, kurang lebih waktu itu baru 2 bulan pakai, kita pergi ke Yogyakarta. Malam biasalah jalan-jalan ya di Malioboros, ya macam. Dan kita sempat kaget sih, kita merhatiin, papa itu jalan dari ujung Malioboros sampai ke ujungnya, bolak-balik, nggak minta istirahat. Sampai suamiku bilang, papa nggak capek, biasanya soalnya berapa meter aja minta duduk. Nah, dia bilang, iya-iya, papa kok terasa biasa aja gitu. Nah, kemana-mana papa itu udah nggak punya gelas, jadi dia selalu bawa hidrogen kontennya. Akhirnya, 4 bulan setelah minum hidrogen konten, kita kan jadwal cek rutinnya papa ya. Kita cek untuk pertama kalinya, menurut mama mertua saya, bukan menurut saya ya, mama mertua saya yang mengikuti perkembangan diabetesnya papa, itu hasil cek labnya papa, untuk pertama kalinya 180 gulanya. Dan sekarang puji Tuhan, papa mulai mengurangi dosis obatnya perlahan. Jadi, kemarin sebenarnya Februari ini jadwal dia cek lagi. Tapi, karena ada COVID segala macam, jadi dia nggak kemana-mana. Sekarang papa minum obat 8 butir sehari. Eh, 8 butir, ya, 8 butir. Dua kali. Oke, Bunani, jadi sekarang kadar gula darahnya udah 180 ya. Hanya dalam waktu 2 bulan. Ya, terakhir ya. 2 bulan minum. 4 bulan. Oh, 4 bulan inhalasi dan minum ya? Nggak, papaku nggak mau inhalasi. Jadi, hanya minum aja. Tapi, dia udah nggak punya gelas. Jadi, setiap dia minum, ya, minumnya hidrogen konten. Oke, jadi, waktu dulu 300 kadar gulanya selama 10 tahun ya? Tapi, 30 tahun. 30 tahun kadar gulanya 300 dan minum obat 12 butir, sekarang udah kenal hidrogen konten, jadi udah 180 ya. Dan berkurang terus obatnya sekarang udah 8 ya? 8 sekarang. Karena dia belum sempat cek lagi, tapi menurut dia dan kita keluarga ngeliat ya, papa lebih seger aja. Jadi, mukanya itu lebih fresh. Nggak, kayak biasanya kan agak lesu, gitu. Karena papa juga udah pensiun ya, mulai di umur 60 itu dia udah nggak mau kerja. Jadi, kerjanya ya makan, tidur, begadang, nanti malam bangun, cuma untuk ngemil-ngemil, makan lagi, gitu. Karena aku tahu papa juga bukan tipe orang yang jaga makan banget. Kayak orang-orang mungkin, orang-orang lain yang kena diabetes, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, gitu. Dia sesekali masih makan. Tapi...